bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys bersama lagi bersama kawan dapur dimanapun kalian berada semoga kalian selalu sehat serta bahagia ya oke jadi di video kali ini kawan dapur akan membuat minyak mie ayam dengan resep yang sederhana tapi hasil maksimal rasanya sedap dan wangi oke berikut bahan-bahan yang akan kita gunakan kawan dapur sudah siapkan disini ada bawang merah 15 siung terus bawang putih 15 siung dan disini ada lada bubuk ya lada bubuk setengah cendok atau sama dengan 4 gram kemudian disini ada lemak ayam nih kawan dapur pakai lemak ayam 1 per 4 jadi kalian bisa beli di pasar ini lemak ayamnya kemudian ini minyak gorengnya setengah kilo ya oke langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya oke langkah pertama kita potong tipis-tipis bawang merah dan bawang putihnya ya jadi kita potong-potong semua disini terserah kalian mau di potong-potong seperti ini atau di dendel atau di ulek ya disini kawan dapur memakai cara dengan dipotong-potong jadi ini bawangnya bersih ya guys ya ini bersih nggak kotor ya ini buat alas sudah dibesihkan tadi sebelumnya jadi sudah aman oke selanjutnya bawang putihnya kita potong-potong juga jadi dengan cara seperti ini alat-alat yang digunakan sangat sederhana ya begitu juga resep yang dipakai sederhana tapi tenang aja hasil tetap maksimal ini yang terakhir nih oke sudah selesai kita pindahkan ke wadah ya ini sudah siap dan sekarang kita siapkan minyak gorengnya kita siapkan wajan dan kita kasih minyak goreng ya setengah kilo oke nanti ini kan kita campur dengan lemak ayam juga ya nanti lemak ayamnya kan kita goreng nanti menghasilkan minyak juga tuh dan kita nyalakan apinya kita panaskan terlebih dahulu dan perlu kawan dapur ingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe channel kawan dapur dukung dan support channel kawan dapur agar lebih berkembang dan bermanfaat buat kalian semua oke kita tunggu sampai minyak gorengnya panas sepertinya minyak gorengnya sudah panas sekarang kita coba ya pakai air oke jadi itu cara kawan dapur untuk mengetahui minyak goreng yang sudah siap untuk menggoreng ya kita kasih air nah ketika airnya sudah tidak bersuara ya sudah diam itu tandanya sudah siap untuk menggoreng ya dan sekarang kita goreng nih lemaknya nih nah ini nanti rasanya lebih gurih ya rasa dari lemak ayam ini ya jadi ada rasa ayam-ayamnya dan nanti minyaknya pun bertambah karena lemak dari ayam ini digoreng itu akan menjadi minyak juga ya oke setelah digoreng lemaknya sekarang kita goreng bawang merah dan bawang putih yang sudah dipotong-potong nah kita aduk-aduk biar matangnya merata oke nanti kita aduk lagi secara berkala ya guys jangan lupa ya kita balik-balik jadi tidak gosong sebagian ya soalnya kalau kita diamkan takutnya nanti sebelahnya gosong tangannya masih belum matang ya kan nanti malah hasilnya jadi jelek gak bagus jadi kita harus sering-sering bolak-balik agar hasilnya maksimal jadi matangnya itu semuanya benar-benar merata dan rasanya meresap ke minyak mie ayamnya ini wanginya udah mulai keluar ya harum banget nih wanginya itu sedap lemak ayamnya sudah sudah menyusut semua ya sudah menyusut jadi udah menjadi minyak ya jadi rasa gurih ayamnya tuh tercampur dengan minyak mie ayamnya juga nih rasanya udah gurih sedap dan wangi pastinya ini bawangnya sudah mulai menguning ya sekarang kita masukkan ladanya nih biar kita goreng ladanya nih langsung kita aduk biar tercampur semua oke jadi lada kita masukkan terakhirannya karena kalau dibarengin nanti lada tuh kan udah di haluskan kalau dibarengin nantinya akan gosong duluan jadinya udah mateng nih sekarang kita matikan apinya kemudian kita angkat nih jangan sampai telat ya guys angkatnya karena kalau telat nantinya bisa gosong bawangnya dan nanti ini pahit gak bisa dipakai karena ini nantinya bisa dipakai buat bumbu masak ayamnya guys bawang barangnya ini oke bawangnya sudah diangkat ya dan ini sudah jadi minyak mie ayamnya nanti kita masukkan ke dalam botol setelah udah panas ya nah udah dingin minyaknya jadi sekarang kita pindahkan ke dalam botol ya kita gunakan corong dan saringan guys susah ladanya sekarang sudah jadi guys minyak mie ayam dengan resep yang simple sederhana tapi rasanya istimewa hasil maksimal nah ini dia nih oke silahkan kalian coba ya semoga bermanfaat minyak mie ayam resep sederhana hasil maksimal oke terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.